Intro Nah saudara, seperti yang sudah ilham janjikan Kita bakalan ngobrol nih Sama Bujang Dandare Pontianak yang baru Nah, karena kemarin baru pemilihan Ini kita sudah hadirkan di studio Ada Bujang Dandare Pontianak untuk tahun ini Ada Bujangnya, ada Reda dan Beska Nah, selamat pagi Reda Beska Boleh dong kenalan dikit dengan ala-ala Bujang Dare Biasanya kan ada khas tuh kan Mungkin dari Reda dulu lah setelah Bujangnya Oke, sebelum memperkenalkan diri Ijinkan saya untuk gue pantun lebih dahulu Ante, mantap Hasil Melayu kan Sungguh elo si burung nggang Punya makna pertahanan diri Sebelum saya nak belenggang Ijinkan saya perkenalkan diri Asik Asal air Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda Umur saya 20 tahun dan saya aktif Sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak Oh, berarti mahasiswa FISIP ya Jurusan apa nih Reda? Jurusan Ilmu Administrasi Negara Administrasi Negara Oke, itu Reda dari BSK dulu Boleh? Oke Ada pantun nggak nih? Nggak deh, nggak boleh pantun langsung aja ya Ya, perkenalkan Nama saya BSK Azahra Umur saya 18 tahun Dan saya tercatat Sebagai mahasiswa aktif Dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Oh, masih muda-muda ya Ini BSK dan Reda Tapi udah berprestasi Salah satunya jadi bujang dan darah Ah, iya Gimana perasanya jadi bujang darah Udah berapa hari jadi bujang darah nih? Udah, seminggu Seminggu ya Ada perubahan nggak? Mungkin belanja di mana gitu Dapat desko gitu Sangat banyak sih perubahan dalam hidup ya Terutama teman-teman dekat itu menjadi lebih Euforianya lebih Jadi, reda lewat dipanggil bujang Dipanggil membujang Membujang Bujangku malah Mesra ya panggilnya Oke, udah satu minggu jadi bujang darah Mungkin boleh diceritain nih sedikit Mungkin dari BSK dulu Iya Sebelum jadi darah Pontianak nih Kesibukan BSK sehari-hari apa sih? Kesibukan saya Sebelum jadi darah Pontianak 2017 Ini adalah Saya sebagai mahasiswi Di Fakultas Hukum Universitas Sanjupura Dimana saya Saya tidak ada join Kayak organisasi gitu sih Oh, belum ada ya Jadi seperti kayak mahasiswi Seperti biasanya Oke, berarti Mungkin awalnya nggak ada organisasi Atau di luar ada mungkin Kayak MC atau kerjaan lain Nggak ada Jadi mahasiswi Iya Benar-benar pure mahasiswi ya? Iya Oke, kalau reda sendiri? Kalau dari saya sendiri Memang sejak SMP itu sudah aktif di organisasi Di SMA juga aktif organisasi Itu lebih ke teater atau seni peran Jadi untuk ke kuliah ini Saya lebih juga ke organisasi Karena saya kuliah di politik kan Ilmu sosial Jadi otomatis saya harus berkecimpung Di dunia politik dan organisasi Oke, berarti ada dua latar belakang yang berbeda Iya Yang satu aktif Yang satu fokus kuliah aja Nah, awalnya nih Kenapa akhirnya kepengen ikut Bujangdara? Apakah udah direncanakan tahun sebelumnya? Atau malah udah jadi peserta? Atau bahkan melihat pamflet, udah daftar? Atau ada motivasi lain gitu Yang buat akhirnya Reda dan Bersika daftar ya Bujangdara? Ken dari siapa nih? Reda dulu lah Reda dulu Untuk mendaftar sebagai Bujangdara Mungkin itu bisa dibilang impian saya Karena semenjak kelas 1 SMA Itu melihat Bujangdara tahun 2013 Yang memang benar-benar daranya itu kakak kelas saya Yang bernama Sarifah Fajri Itu saya mulai terinspirasi Untuk jadi? Bujang Itu Bujang ya Kalau kita lihat kan Bujang itu kayaknya Bujangdara itu kayak sakral gitu Kayak jadi bisa jadi panutan banyak orang Icon pendianak lah Icon pendianak pastinya Jadi saya berkeinginan untuk ikut Bujangdara pada saat itu Tapi seiring berjalannya waktu Baru berkesempatan kemarin 2016 Dan hanya mendapatkan kategori persahabatan Berarti 2016 udah ikut? Udah ikut, ini kali keduanya Oke, berarti udah memang di tahun ini dipersiapkan dengan matang ya? Iya, memang introspeksi diri lagi Oke, yang awalnya tadi Selain kakak kelas, ada gak sih yang kayak keluarga atau teman yang support Wah harus ikut nih gitu Kalau dari teman, keluarga itu sangat support sekali sih sebenarnya Dan juga mereka juga sangat men-support saya dalam setiap kegiatan Baik itu organisasi, baik itu kegiatan apapun Karena latar belakang saya memiliki hobi Ini olahraga, seni peran, dan juga musik Oke, berarti memang udah aktif dari sananya ya? Jadi tertantang lah buat ikut Bujangdara Sangat tertantang Kalau BSK sendiri nih, gimana nih awalnya bisa ikut daftar jadi Dara Pontianak Dan apa sih yang memotivasi BSK buat ikut untuk Dara Pontianak? Yang pertama-tama, dulu saya bisa dibilang fifth runner-up dari Bujangdara Cilik Pada tahun 2003 atau 2004 Dari kecil udah ini ya? Dari Bujangdara Nah setelah itu, sebenarnya saya mau ikutnya tahun lalu Tetapi mungkin saya kurang mencari informasi Sehingga saya mendaftarkan diri untuk pada tahun ini Dan mama saya juga alumni keluarga Bujangdara Dan mama saya itu Dara tahun 1993 Oke, berarti Dara Pontianak di Dara BSK ini udah jadi DNA gitu ya? DNA-nya udah jadi Dara Nanti berarti ditunggu nih Bujangdara tahun 2022-2027 nih anak BSK mungkin ya? Oke, berarti memang udah tahun sebelumnya juga udah disiapkan gitu ya? Jadi kalau boleh tahu nih dari Reda dan BSK sendiri Kan udah narketkan buat ikut tahun ini Nah apa tuh yang udah disiapin Reda dan BSK sendiri dalam satu tahun Pasti udah nyiapin kan? Apa yang udah disiapin buat ikutan Bujangdara tahun ini dan akhirnya menang? Kalau dari saya sendiri, apa yang saya persiapkan itu sudah sangat matang sih sebenarnya Karena berkaca dari tahun 2016 itu saya hanya menduduki posisi tujuh besar Dan hanya mendapatkan persahabatan, Bujang persahabatan Jadi untuk kedepannya saya lebih mengintrospeksi diri saya sendiri Tidak hanya saya mengintrospeksi diri saya sendiri Tetapi saya juga memiliki mentor yang memang benar-benar mengerti dan juga paham tentang diri saya Oke, berarti memang udah sematang itu persiapan Kalau dari BSK sendiri? Untuk persiapan materi itu saya persiapkan sekitar 2 bulannya lalu Yaitu akhir Agustus Dan kalau belajar jujur nih, kalau untuk persiapan fisik itu sudah saya persiapkan dari 4 bulannya lalu Oh, juga udah... Berarti memang proses tidak pernah mengingati hasil ya? Iya Udah memang disiapkan panjang jauh hari Tapi nyangka gak sih, maksudnya sesuai ekspetasi dah jadi juara Atau ekspetasi awalnya runner-up atau apa gitu? Enggak, gak menyangka Pengennya partisipasi aja dulu ya? Karena ini juga termasuk kali pertamanya saya mengikuti kompetisi Jadi menyandang gelar sebagai darah pontianak itu merupakan keaduan yang terindah bagi saya di tahun 2017 Wih, keaduan yang terindah Belum tahun? Enggak Belum ya? Kalau Reda sendiri, memang udah target harus jadi bujang? Karena pada awal saya mengikuti kompetisi ini memang kita setiap mengikuti kompetisi harus punya target kan? Jadi berkaca lagi kepada 2016, itu target saya tidak sampai karena target saya sebenarnya masuk ke tiga besar Dan mungkin dari situlah saya harus mengintrovesi diri saya sendiri Untuk ke depannya saya harus ikut lagi dan saya harus mencapai target untuk menjadi yang terbaik Oke, ini udah berhasil jadi bujang dare untuk tahun ini Gimana melihat persaingannya? Nah, kan pasti banyak nih, banyak mungkin dari awal daftar, terus masuk karantina Nah, persaingan sendiri melihat, Reda dan BSK melihat teman-teman bujang dare yang lain Potensinya gimana? Sempat ini ngedun dulu gak sih? Awalnya? Jadi BSK Awalnya BSK dulu Kalau untuk melihat dari yang peserta yang lain, tentu saja kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Pada saat itu juga, saya melihat mereka juga berkompeten untuk menjadi dari Pontianak Jadinya itu sih, sempat kayak down tapi saya harus mengontrol diri saya sendiri Saya harus self-control kalau saya yakin saya bisa menjadi dari Pontianak 2017 Akhirnya jadi dare Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau dari saya sendiri, ya seperti sama kayak BSK bilang Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing Tapi disini menurut saya, sejak awal saya melihat kontesan-kontesan yang lain Itu saya mulai termotivasi Karena ketika saya termotivasi diri saya sendiri Maka kedepannya saya harus melihat potensi-potensi apa yang ada pada diri saya Kemudian saya harus mencobanya dan saya harus menghadapinya sebagai tantangan dan peluang untuk ke depannya Ntar kita lanjut lagi ngobrol bareng Reda dan BSK Jadi pemirsa tetap di Sapa Kalbar Oke, balik lagi di Sapa Kalbar Nah, Alham masih ngobrol nih bareng Reda dan BSK Dan kita masih akan lanjut Cerita bagaimana sih keseruan dari karantina Bujangdara Reda dan BSK kemarin Boleh diceritain sedikit nih Mungkin dari Reda dulu Waktu masuk karantina di Bujangdara kemarin Gimana tuh? Ada cerita-cerita yang gak bisa dilupain gak dari Reda? Sangat banyak sih cerita-cerita yang ada di saat karantina itu Terlebih lagi ketika kita menjumpai orang-orang baru kan Karena pada halnya diri saya ini sangat menyenangi sesuatu yang baru Dan menjumpai orang-orang yang baru Jadi disitulah kesempatan saya bagaimana saya untuk beradaptasi di lingkungan yang baru Dan juga berbagi antar sesama Paling tidak untuk teman sedekat Dan saya juga sangat terkesan sih dengan adanya karantina-karantina ini sih Karena dengan adanya karantina ini Kita saling mengetahui antara latar belakang satu dengan latar belakang yang lainnya Itu berapa hari tuh karantina dari hari pertama sampai malam final? Tiga hari Tiga hari dua malam Jadi dikumpulin di satu mes gitu ya Iya Oke tadi kan karantinanya tiga hari dua malam Nah boleh dikasih bocoran dikit nih Mbak Beska Soal apa aja sih yang ada di karantinanya? Jadi di karantina itu Yang hari pertama kita ada di area Masjid Raya Mujahidin Car Friday itu ya? Iya Dimana kita mempromosikan untuk kegiatan bujang dari ini Dan setelah itu pulangnya kita langsung dapat materi dari Pak Safarudin Itu sebagai sejarawan Dimana beliau menceritakan tentang kota Pontianak Lalu tentang kain corak insang Lalu ada Bu Neti Itu bagian etika dan public speaking Dan malamnya kita dapat Apa kayak Menghadiri di salah satu cafe Kita ada saprahan Jadi yang di hari keduanya Kita masih mendapatkan materi Dan di malamnya kita ada interview Oh Iya Interview dalam bentuk focus group discussion Fokus group Gede gitu ya Maksudnya memang padat sekali dari jadwal karantina ya Iya sangat padat Jadi kalau teman-teman sendiri Waktu karantina khususnya Reda dan BSK lah Ada gak sih kayak karena padat Terus kayaknya banyak hal yang harus dilakukan Pernah gak sih kayak ngedon terus males Udah lah selesain aja Terus kayak hilang motivasinya pengen jadi bujang darah Ada gak sih? Kalau dari saya sendiri Ngantuk sih pasti Ngantuk ya Karena kegiatan itu kan seharian full Jadi waktu tidur Mungkin kurang Karena saya kan sekamar dengan tiga orang Jadi saling berbagi Setiap malamnya itu ngomong-ngomong Dan juga saling Ya cerita-cerita Oh dikasih tidur Oh gak tidur Saking asiknya bersama-sama kan Jadi keasikan ngomong Sampai subuh Kemudian tidur hanya beberapa jam Dan besok lanjut lagi kegiatan Itu ya lumayan sih Lumayan lah ya Tapi gak sampai bikin Lah pulangnya udah selesain aja gitu Enggak ya? Enggak sih Karena balik lagi ke dream kita Saya disini punya target Saya bilang gitu kan Dalam hati diri saya Saya punya target Apapun yang terjadi disini Saya harus tetap melanjutkan Oke Berarti kan ada beberapa tahap gitu kan Dipilih dari Dari berapa sih? Dari berapa besar gitu? Dari audisi Audisi Terus diambil berapa? 30 Terus 30 di karantina? Di karantina Diambil? 30 pas malam finalnya Jadi 7 besar Baru 3 besar Oh jadi semuanya ke malam final gitu Iya Oke Waktu pertama kali disebut 7 besar Nah Itu gimana perasaan dari Reda dan Baskia sendiri? Perasaannya Pertama Nama saya ini terakhir disebutin Nah jadi Pas udah nyampe yang Nomor 7 udara Ya udahlah bisa Doa aja gitu Pas disebutin nomor urut Yaudah langsung seneng dong Pas disebutin Nggak nyangka juga Apalagi kan Ini kayak kompetisi pertama Gitu sih Kalau reda mungkin 7 besar udah pasti Reda nih Cantai gitu ya Kalau dari saya sendiri sih Emang targetnya Mungkin Ya harus 7 besar dulu lah Untuk ketiga besar itu Masalah belakangan Saya bilang gitu kan Jadi Mungkin Ya berbekal dari Pengalaman yang lalu Mungkin saya sudah Optimis 7 besar masuk ya Optimis 7 besar masuk dan Alhamdulillah kemarin Dapat pertanyaan yang Lumayan lah Lumayan Menguras otak Nah ini boleh nih Di sedikit Diceritain lah ya Maksudnya kan pasti Kondisi seperti ini Ada Ada jurinya Pertanyaannya Nah Biasanya juri ini Lebih ngulik ke Apa sih Pertanyaan-pertanyaannya Untuk Bujang Dara gitu Mungkin ada Pemirsa di rumah yang Sudah mempersiapkan diri Gitu kan Buat ikut tahun depan Mungkin untuk Masalah pertanyaan itu Lebih kepada Tentang pariwisata Dan kebudayaan Kota Pontianak sih Dan juga Bagaimana cara kita Untuk kedepannya Dalam pengembangan Pariwisata Dalam membentuk Citra kota Pontianak Sebagai kota wisata Dan kota budaya Oke Berarti seputar Pariwisata ya Iya Kalau dari Reda dan Biskia sendiri Ini kan sebagai Bujang Dara Mungkin boleh diberi Tifnya lah Mungkin ada trik sendiri Ngejawab juri gitu kan Yang mungkin boleh dibagikan Buat pemirsa di rumah Itu ngejawab Apakah Memang belajar dulu Atau Mental aja Seperti itu Atau ada hal-hal lain Yang sudah disiapkan Reda dan Biskia Tentu saja Kita yang pertama itu Mempersiapkan diri kita Dimana kita Pada saat untuk Mengikuti Bujang Dara Pada saat kita Untuk mengikuti audisi Bujang Dara Tentu saja kita telah memiliki Apa ya Sudah mengumpulkan ilmu nih Apa sih yang ada di Kota Pontianak Pariwisatanya Berita-berita terbarunya Nah setelah itu Untung menjawab Itu lebih baik Kita harus self-control Kita tuh benar-benar Harus kita jaga Dimana Kita tidak usah terpengaruh Dengan hiruk-pikuk Yang ada di depan Fokus gitu ya Jadi fokus sama Apa dari presenternya Untung Apa dari pertanyaannya Setelah itu Baru kita Mengontrol diri Untuk menjawabnya Oke Kalau dari Reda sendiri Kalau dari Reda sendiri Itu tipsnya sih Gak banyak Yang pertama itu Harus tenang saja sih Fokus terhadap pertanyaan juri Arahnya kemana Dikonsepkan Dan dipetakan Untuk penjelasannya Dan diuraikannya Berarti tenangnya yang mahal itu ya Iya Tenang yang mahal Harus jam terbang tuh tenang tuh ya Iya Pastinya Oke Berarti memang Banyak yang udah disiapkan Akhirnya pas ngejawab juri Juga udah siap ya Kemarin juga jalan-jalan tuh Ada kunjungan-kunjungan Itu kemana aja sih Dari Bu Jangdara sendiri Kunjung-kunjungan yang udah dilakukan Kalau Kunjungan-kunjungan itu Pas anjang sana Hari ketiga Itu yang pertama Kita ngunjungin apa ya Ke Pontif Center Pontif Center Dan disitu juga baru ya Pontif Center Iya Yang dimana Konsep Smart City tuh ada disitu Jadi Pemerintah mungkin tidak Harus turun ke lapangan langsung Tetapi Dengan adanya Pontif Center ini Pemerintah dimudahkan dengan Adanya Apa ya Kamera-kamera CCTV Untuk mengontrol Kondisi-kondisi jalan Terus kemana lagi Terus kemudian Ke Tugu Katulistiwa Ke Istana Kadria Lalu kita juga Ini ada mengunjungi Kompas TV Oh ada juga Itu kunjungannya Kedua Tempat kedua Ya tempat kedua Langsung kesempatnya Memang Kekunjungannya juga Yang bagaimana Nambah nilai Sejarahnya Kau Pontianak Apa-apa aja Oke ntar kita lanjut lagi Makin banyak Pembicaraan yang akan kita Kau kan nih Bareng Reda dan Beska Mungkin banyak pemirsa di rumah Yang Setelah melihat Reda dan Beska Ini pengen Ikutan Bujangdara Nanti kita bakal Ngobrol lebih jauh Jadi pemirsa Tetap di Sapa Kalbar Kembali lagi di Sapa Kalbar Nah kita masih bersama Reda dan Beska Ini Lanjut ngobrol soal Bujangdara Dan ini pasti ada program nih Dari Reda dan Beska sendiri Nah program apa nih Yang ditawarkan oleh Reda dan Beska Selaku Bujangdara Pontianak untuk tahun ini Mungkin dari hal pariwisata Mungkin kami Sebelumnya belum mengetahui sih Visi misi dan program kami Satu sama lain sebelumnya Tapi setelah Malam final Itu besoknya kita berdiskusi Saling berdiskusi Antara saya dengan Beska Rupanya kita memiliki Satu visi dan misi yang sama Dalam kedepannya Dengan cara apa Kita akan mempromosikan Destinasi pariwisata Di kota Pontianak Sesuai dengan zaman Kita zaman milenial kan Jadi dengan cara yang kreatif Dan inovatif Setidaknya melalui Video promosi Kita akan lakukan itu Secara maksimal Oke Kalau dari Beska sendiri Melihat pariwisata Di Pontianak nih Nah selaku Daerah Pontianak sekarang Pariwisata apa sih Yang pengen Beska Bisa dibilang Dijual lah ya Dipromokan Kedepannya Tentu saja Karena kota Pontianak Kita kenal sebagai Kota Katulistiwa Kita akan mempromosikan Tuga Katulistiwa Karena dia merupakan Titik atau tonggang Ekuator yang ada Di kota Pontianak Selain menjadi ikon Kota Pontianak Kita juga memiliki Taman-taman Yang sekarang Udah bagus Dalam perkembangannya Seperti itu sih Kayak promosi Ke taman-taman Dan tempat-tempat Pariwisata Dan tidak hanya itu Tentu saja Karena Pontianak Dikenal dengan Keaneka ragaman budaya Kita juga Menjual nih Apa festival apa Yang ada di kota Pontianak Oke Kalau dari Reda sendiri Melihat Pontianak sekarang Nah Cara pariwisatanya Apa sih Yang kurang sebenarnya Dari pariwisata Pontianak Sampai sekarang Reda jadi bujang Kalau Reda melihat Tonton sebelumnya Apa yang kurang Dan apa nih Yang akan Reda Perbaiki lah Dari hal pariwisata Pontianak Sebenarnya Potensi yang kita miliki Sudah sangat berpotensi Sebenarnya Untuk masalah pariwisata Tetapi Di samping hal yang memang Sudah adanya penataan Dan pembinaan Kurangnya promosi Terhadap masyarakat-masyarakat Luas Sehingga Mereka tidak tahu Apa itu Objek wisata yang ada Di kota Pontianak Dan juga Apa sebenarnya Yang ada di kota Pontianak Ini Contohnya seperti Tepian Kapuas Karena kan sudah dibangun Waterfront City Atau Riverside Di Tepian Kapuas Jadi kita Dapat dipermudah Dengan menikmati Setidaknya alam Apa ya wisata Alam Pontianak Yang memang benar-benar Pure itu asli Pontianak Dan unik Dan dari sungai Kapuas juga Kita bisa melihat Tugu Katulistiwa Terus Masjid Jami Dan juga Istana Kadri Mungkin dalam waktu dekat Ada gak proyekan real Dari Reda dan BSK Mungkin bareng juga Dengan kontestan lain Yang akan dibuat Untuk pariwisata Pontianak Dalam waktu dekat Mungkin sebulan Dua bulan Untuk program sendiri Kita Untuk Sabtu ini Mungkin Ada kegiatan Bersama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yaitu Tentang Seni dan Budaya Dan juga Untuk kedepannya Kita juga memiliki program Yang dimana Kita akan memulai Program kita Yaitu Mempromosikan pariwisata Melalui video kreatif Oke Ini di jaman sekarang Memang Gak bisa kita Apa ya Gak bisa kita tinggalkan Hal-hal dengan yang Teknologi Kalau Reda dan BSK Sendiri melihat Tantangan sekarang Dalam mempromosikan Kota nih Di jaman milenial Seperti ini Apa yang Reda dan BSK Lakukan lah Untuk media promo Biar Bisa dapat Daya tarik Orang banyak Khususnya orang di luar Pontianak Seperti itu Mungkin Seperti yang Bang Gujang Reda bilang Kita itu harus Menggerakkan Sadar wisata Yang pada masyarakat Kota Pontianak Nah salah satu contoh itu Lewat kayak sosial media Karena sosial media Ini kan kita ketahui Sebagai pintu informasi Pada era ini Jadinya Kita kayak bikin video kreatif Lalu Kita akan mengajak Kerjasama dengan 30 finalis Dari Gujang Dari Pontianak 2017 Dan muda mudi Kota Pontianak Jadi Supaya orang Mereka tahu loh Kayak Oh ini yang Pontianak punya Jadi Tidak hanya mereka Taunya mal Tapi juga tempat-tempat Pari wisata Yang ada di Kota Pontianak Tapi kan kalau kita lihat Belakang ini Banyak juga nih Pemuda-muda Pontianak Udah buat Tadi buat video Untuk promo pari wisata Bahkan hal-hal lain Nah Yang lebih Yang buat beda nih Apa sih Misalnya oke Video promo Video promo dari Bujang Daranya Yang beda dibanding Teman-teman yang lain buat nih Apa nih Buat promo Promo pari wisata Pontianak Kalau untuk masalah promosi Mengenai pari wisata Secara videografi Itu mungkin teman-teman bisa tunggu Surprise dari kami Dan juga Kami juga memiliki Program yang dimana Akan mengangkat kembali Seni-seni budaya Yang ada di Kota Pontianak Dan memang benar-benar Ciri khasnya Kota Pontianak Oke berarti memang Sudah disiapkan juga Projek-projekan Jadi ditunggu aja ya Iya Tunggu Oke selain Berkolaborasi dengan Para kontes Bujang Daranya Mungkin Reda dan Beskan Selain itu Bujang Daranya Pontianak Akan mengajak siapa aja nih Mungkin ada elemen-elemen lain Yang pengen diajak Buat memajukan Pari wisata Pontianak Kalau dari saya sendiri sih Berkeinginan untuk Bekerjasama dengan Duta-duta lainnya Seperti Kokomeme Dan juga Bujang Daragawai Mungkin untuk kedepannya Karena kita kan terkenal Dengan kota multi etnis ya Dengan kearifan lokalnya Kita bisa menciptakan Kerukunan yang harmonis Dan kita bisa menciptakan Sebuah image yang dimana Dengan keberagaman Kota Pontianak itu Tetap harmonis Targetan Setahun terakhir Mungkin Tahun depan Setahun jadi Bujang Daranya Targetan apa yang Ketika Reda dan Beskan Jadi Bujang Daranya Tercapai Oh akhirnya Perusahaan Pontianak Jadi ini nih Ada gak sih? Tentu saja ada ya Kayak targetnya itu Kayak Saya ingin Pari wisata Saya ingin Kita semua ingin Pari wisata Pontianak itu Tidak dipandang sebelah mata lagi Jadi pengen dikenal Pontianak itu Punya banyak Karena keragaman Pari wisata dan budaya Oke Bu Reda sendiri Karena pari wisata Dan kebudayaan itu kan Menjadi tanggung jawab Kita bersama Jadi kita sekarang Sudah memasuki Era kolaborasi Jadi dimana Pemerintah Swasta Serta masyarakat itu Bertanggung jawab penuh Terhadap Pari wisata Dan kebudayaan Yang ada di kota Pontianak Terlebih lagi Kota Pontianak ini kan Kita memiliki sumber daya manusia Yang sangat-sangat potensial Dan juga Kita memiliki Banyak sekali Prestasi-prestasi Yang tidak diragukan lagi Tidak hanya se-Indonesia Tetapi Se-internasional mungkin Oke Ngomongin internasional Kan Pontianak ini Kalimantan Barat Dekat dengan tiga negara Yang berat sana Ada gak sih Proyek ke depan yang Dari Reda dan BASK sendiri Kepikiran buat Kan Dekat dengan negara tetangga Ada gak yang Buat proyekan Membangun pari wisata Dengan negara lain Seperti itu Ujang darah Malaysia Mungkin ada Ujang darah Brunei Capa tahu gitu kan Mungkin saja Mungkin ke depannya Misalkan ada Kegiatan yang Sifatnya internasional Atau event-event internasional Kan kita juga terkenal Dengan event-event internasional Seperti Meriam Karbit Kita sudah tercatat Di UNESCO Sebagai warisan budaya Tak benda Dan juga Saprahan Itu juga warisan budaya Tak benda Jadi Itu merupakan Salah satu potensi Yang ada di kota Pontianak Ususnya Dalam pengembangan Pariwisata Dan kebudayaan Iya oke Karena udah Mumpung berbatasan nih Dengan negara tetangga Sayang Kalau gak Dibuat kolaborasi bareng Iya Oke Pesan-kesan Dari Reda sendiri Mungkin Untuk pemirsa di rumah Dan BSK Pesannya Dan kesannya Gitu Oke Jadi pesan saya Untuk Masyarakat kota Pontianak Kita memiliki Banyak sekali Tempat-tempat pariwisata Yang ada kota Pontianak Jadi Sadarlah wisata Dimana Bisa jadi dari hal-hal kecil Contohnya Mencintai lingkungan kalian Dimanapun kalian berada Oke Itu dari BSK Reda sendiri Kalau buat teman-teman Yang ingin Pariwisatanya maju Harus motivasikan dirinya sendiri dulu Harus introspeksi dulu Kemudian Bagaimana sih Kedepannya saya akan Berprestasi di kota Pontianak Jangan tanyakan Apa yang Pontianak berikan Kepada kita Tapi tanyakanlah Apa yang kita berikan Untuk Pontianak Terima kasih Reda dan BSK Sudah mempunyai ke Sapa Kalbar Sukses terus Semoga Setahun jadi Bujang Dara Bisa berbuat banyak lah ya Buat pariwisata Amin Oke Pemirsa di rumah Nanti kita balik lagi Selalu ngobrol bareng Reda dan BSK Kita akan memberikan informasi Yang pastinya Inspiratif Jadi tetap di Sapa Kalbar Terima kasih